Pemirsa Ratusan Duarga Bindaan Lompaga Pemasyarakatan atau LAPAS kelas 2B Kuala Tungkal turut memilih untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Rabu 27 November 2024. Berdasarkan pantauan di Lompagan, terlihat sejumlah petugas kelompok penyelenggara pembangunan suara atau KPPS di TPS Kursus LAPAS Kuala Tungkal sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat telah memulai melakukan aktivitas pemungutan suara. Terlihat secara bergantian antri para warga bindaan guna memberikan hak suara mereka di kotak milik suara yang disiapkan. Dalam kesempatan ini, ke LAPAS Kuala Tungkal Iwan Darmawan mengatakan Untuk Pilkada tahun 2024 ini, LAPAS Kuala Tungkal bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcap dan Tanjung Barat memfasilitasi warga bindaan untuk dapat memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Tanjung Barat. Menurut dalam data pemilih tetap atau DPT, terdapat sepanjang 383 suara kemudian ditambah dengan daftar pemilih tambahan atau DBTB sepanjang 79 orang sehingga total keseluruhannya sepanjang 462 orang Dari 462 suara tersebut yang telah bebas sepanjang 64 orang Kemudian dari DBTB ada 2 orang yang telah bebas Selanjutnya meninggal dunia 1 orang dan yang sakit sepanjang 1 orang Sehingga sisa total keseluruhannya yaitu sepanjang 394 orang buat kebindaan mempunyai hak suaranya Seperti di tempat lain mungkin ya Pak Cuma bedanya kita khususan karena kita satu tempat dan bisa dikerahkan keseluruhan untuk memilih pada hari ini Jadi dari DPT 383 Bebas 64 meninggal 1 DPT 79 urus 2 Jadi totalnya 394 yang akan memilih disini Mungkin kalau kita lihat hari ini Dari hari pencoblosan sendiri ini Hari pertama, pukul berapa dimulai tadi? Tadi kita mulai pukul 30 Pak Pukul 30 nanti sesuai dengan yang ini kita tutup mungkin jam 1 Nah sesuai dengan instruksi kan Yang edaran tutup jam 1 Mungkin ini nanti sebelum jam 1 juga Insya Allah sudah selesai semua Karena kita cuma 394 dan berada dalam satu lingkungan Sementara itu pegawas TPS atau PTPS di lapas sekolah tunggal Puhamat Ahyar menyebut Bahwa sejak dimulainya pembukaan penggunaan suara Kondisi TPS di lapas sekolah tunggal Sejak dalam keadaan aman, tertib dan lancar Bahkan dari awal penggunaan suara di lapas sekolah tunggal Berjalan dengan kondusif, tertib dan aman Sumpah pengawasan melekat dilakukan oleh PTPS Ini sih aman aja Mulai dari pembukaan, kondusif, juga orangnya Dari lapas, cukup petik Dan aman sih sejauh ini Berarti tadi dibuka jam berapa untuk? Jam 7 Jam 7 ya Berarti hingga saat ini tidak ada kejadian di kendala pengguna ya Sejauh ini aman Mudah-mudahan aman sampai lancar, sampai selesai Berapa mata ini kalau di sini? Bagaimana kita pilih? DPT DPT DPT-nya ada 6 orang Itu yang sudah keluar Dari DPT yang sudah ditetapkan ada 383 Keluar 56 berarti DPT-nya 327 Sedangkan untuk tambahannya ada 79 orang Itu yang memilih gubernur ada 14 orang Dan di Bupati 60 Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan